Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Asep, sudah meluangkan waktu acara di siang hari ini kita khususkan untuk bagaimana kita mencoba berlatih untuk menulis artikel review atau bibliometrik analisis, sebuah penulisan artikel yang itu murah di sisi harga karena kita tidak melakukan riset lapangan, hanya melakukan riset data, tetapi high impact, memiliki impact yang besar. Selamat menikmati presentasi dan pelatihan atau workshop dari Pak Asep Bayu, mudah-mudahan memberikan manfaat. Pak Asep, sekali lagi terima kasih ramuhnya, terima kasih waktunya. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati presentasi dari Pak Asep Bayu Nandianto. Jadi bibliometrik itu Bapak Ibu sekarang lagi trendy ya Bapak Ibu? Bibliometrik itu apa? Kalau saya itu sebenarnya dari tahun 2000 berapa sudah mulai bibliometrik itu. Tapi mungkin sekarang baru mulai hebohnya ya. Itu ternyata bibliometrik aja tuh dengan penelitian mahasiswa-mahasiswa itu lumayan banyak Pak kalau bibliometrik bisa dilihat ya. Bahkan disitasi sampai ada yang beberapa puluh kali gitu ya. Jadi konsepnya itu hanya data-data dari komputer ya. Misalnya dari data pakai Google Scholar saja itu sudah lumayan. Itu menarik gitu. Penelitian yang menarik. Dan juga kalau di Skopus ada sembilan kayak gitu. Itu saya lihat. Jadi pentingnya gimana caranya ini adalah ini adalah lagi hebohnya sekarang bidangnya itu. Jadi modalnya cuma modal komputer. Misalnya punya modal komputer di komputer yang biasa saja. Dengan menggunakan VOS, biasanya VOS Viewer ya. Pakai Publish and Paris, tambah Google Scholar itu sudah keluar datanya. Apa sih yang dikeluarkan di bibliometrik? Kita lihat Bapak-Ibu ya. Mudah-mudahan ada yang agak bagus ya. Datanya itu yang terbaru. Ini pernah yang di JOS juga sudah 34 kali disitasi. Kita lihat bersama-sama. Ini bibliometriknya. Jadi kita menyerahkan data set ya. Bahwa luar ya. Atau yang lain lagi tuh. Ini contoh bibliometrik. Oh ini yang tahun berapa ya? 2022 baru keluar Bapak-Ibu ini. Ini analisa datanya. Hanya data ini saja. Data seperti paper apa yang banyak disitasi gitu. Berapa kali disitasi. Lalu selanjutnya lagi. Setiap tahun tuh berapa penurunannya jumlahnya. Jumlah publikasinya berapa. Lalu ini kluster-klusternya. Gambarnya gambar hasil daripada VOS Viewer ini ya. Overlay-nya seperti apa. Dan terakhir yang oleh Bapak-Ibu adalah di visualisasikan dan kita bisa simpulkan. Sebenarnya bibliometrik ini adalah penelitian awal dasar ya. Awal dasar yang awal-awal dimulai sebelum melakukan riset. Karena masih bisa lebih susah eksperimen basah ya. Kalau ini eksperimen kering lah. Eksperimen kering tuh eksperimen yang menggunakan software yang ini ya. Menggunakan software. Ini bisa datanya-datanya bisa keluar. Begitu Pak. Jadi mudah-mudahan bisa membuka. Berapa artikel yang dibutuhkan untuk membuat atau menulis satu paper Pak? Artikel referensi maksudnya Pak? Iya artikel referensi yang digunakan untuk data. Maksudnya untuk data berapa Pak? Oh data dari ini Pak. Dari sistem bibliometriknya. Dari sistem VOS Viewer. Ini data yang dibutuhkan yang kita perlu itu maaf. Saya keataskan lagi. Ini Pak. Jadi kira-kira jumlah publikasinya berarti 56 tempat 48 ini ya. Kira-kira totalnya 300 ya. 300. Terus 38 itu ya. Iya betul. Terus 38 ini. Data publikasinya. Kita analisa. Menggunakan software ya Pak ya? Ini menggunakan software Pak. Iya. QS. Moga Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Pada Pak Asep Bayu. Pak Barkah. Pak Agung. Oke Pak Agung. Moga silahkan Pak Agung. Mohon maaf. Tanya Pak Asep. Secara spesifik. Perbedaan antara bibliografi ini dengan literatur review itu bagaimana? Secara prinsip perbedaannya seperti apa gitu? Itu aja mungkin. Kalau bibliometrik itu hanya menganalisa saja Pak. Jadi data paper kita baca. Tapi kalau misalnya dengan paper. Misalnya maaf saya buka yang review ya. Saya menulis beberapa review ya. Review. Itu SLN itu berbeda Pak. Ini contohnya yang sudah disituasi 600 kali ya Pak ya. Saya coba di download saja. Mungkin enaknya dibagi ya. Ini ya. Dibagi dua gitu ya. Saya coba buka Bapak Ibu ya. Ini yang bibliometrik. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang namanya literatur review itu seperti ini Pak. Pak Agung ya. Jadi ketika literatur review Bapak Ibu menjelaskan tentang paper. Paper-paper yang ada Bapak Ibu rangkum. Menjadi sebuah kesatu kesatuan. Jadi misalnya metode spray itu apa. Penggunanya kayak gimana. Ini cukupnya spray gitu ya. Salahnya gimana. Rumus-rumus dimasukkan. Jadi seperti mini buku Pak. Bapak bisa melihat mungkin di sini ya. Contohnya seperti ini. Jadi gambar-gambar diambil. Dan bentuknya seperti ini. Kita bedakan dengan bibliometrik ya Pak ya. Bibliometrik seperti apa. Itu hanya angka-angka saja hasil dari analisa. Jadi angkanya itu. Jadi kita tidak terlalu detail membaca. Tapi membaca berdasarkan yang didapat dari e-software tersebut. E-software itu membaca apa. Berapa kali disitasi. Kalau kita analisa hasil software kuantitatifnya. Ini jumlah publikasi berapa. Bagaimana peningkatannya. Penulurannya. Lalu ini juga hasil dari software ya. Cluster-clusternya dibagi seperti apa. Dan juga visualisasinya hubungan antara riset satu dengan riset lain mana. Ini dengan kata kunci mekanika engineering. Dan ini hasil software semua. Semoga jelas ya Pak Agung ya. Jadi ini hasil software. Hasil software didapatkan. Angkanya berapa. Itu bibliometrik. Kalau cerita review. Bapak-Ibu baca paper sebanyak-banyaknya. Lalu udah gitu disusun ulang. Paper-nya. Ini review juga. Contohnya daripada. Contoh review Pak Agung ya. Ini juga sama. Dirangkum semua. Dijadikan komponen-komponen. Jadi menceritakan apa yang Bapak-Ibu baca. Dirangkumkan. Dan dibuat sebagai paper gitu ya. Ini misalnya eksperimen-eksperimen apa saja. Untuk membuat silika itu pakai apa saja gitu. Disini ada tulisan. Begitu Pak Agung. Semoga jelas ya. Baik. Kemudian untuk bibliometrik itu. Ada berapa metode atau cara yang untuk membuat. Apakah hanya ada satu metode. Atau yang biasa yang lazim yang dipakai itu apa. Mungkin sambil sedikit dipraktekan. Atau ditunjukkan Pak contohnya. Itu ada bisa pakai software Pak. Kita bisa pakai software pakai ini. Atau ada juga saya paper yang. Bentar. Ada paper yang bibliometrik juga sama. Tapi kita baca sendiri Pak. Oh gitu. Itu bentar. Bibliometrik yang disini. Ada juga yang. Nah ini misalnya ini ya. Apakah semua bibliometrik itu menggunakan metode yang sama. Umumnya sama gitu. Atau ada cara berbeda-beda metode. Ada caranya ini Pak. Jadi caranya bisa pakai software. Bisa pakai Bapak. Baca sendiri juga bisa. Dan saya akan ada contohkan yang ada di bibliometrik ya Bapak Ibu ya. Dulu kita itu waktu sebelum ada softwarenya ya. Ini sebelum ada software di OSB World. Itu kita melakukan evaluasi research untuk efektiveness. Dari pada subject area. Dari pada beberapa universitas top di dunia. Di Indonesia ya. Jadi dalam bidang kimia dan material science. Itu yang dilakukan adalah kita ke skopus Pak. Ke data skopusnya. Lalu kita ambil dokumennya berapa. Dokumen publikasi itu berapa. Lalu kita sortir. Kalau di skopus ada ya alat. Nah ininya. Kita sortir ini banyak datanya. Semua banyak sekali. Bentar. Lalu udah gitu berapa persen konferensinya. Indonesia itu kenapa sih bisa hebat publikasinya. Itu ada. Ada isinya presentasi prosidi. Ada presentasi jurnalnya. Ada presentasi apanya gitu. Dan juga ini dibuat nih Pak. Proceeding dalam bidang biokimia, genetik, dan molekular biologi. Ini kita sambil baca-baca judul dengan. Hanya dengan judul bisa dibaca sih. Dapat Pak. Kita list jumlahnya. Publikasinya di mana conference itu. Jadi untuk biochemistry seperti apa. Untuk chemical engineering. Misalnya UI itu paling top ya disini. 80 ini. Lalu selanjutnya lagi untuk bidang chemical engineering. Confirm proceeding-nya. Masih lanjut. Dan juga dalam bidang kimia. Kimianya gimana. Begitu. Jadi data rata ini diambil Pak. Begitu. Itu bisa pakai software atau bisa manual. Kalau misalnya pakai manual yang dilakukan. Misalnya bisa pakai skopus Pak. Tapi tidak semua orang punya akses skopus ya masalahnya Pak ya. Itu dibermasalah. Paling enak pakai software. Kalau sekarang sudah. Sudah lebih mudah ya. Kalau daripada pakai itu. Mending pakai software aja. Begitu. Software-nya yang lazim. Yang ada di. Yang kita pakai pakai ini. Pakai TOS Viewer. Mungkin ada paper-nya. Nanti mungkin saya share paper-nya Bapak-Ibu ya. Kita ada paper. Cara penggunaannya. Mungkin ada. Mungkin ada. Di bibliometrik. Saya downloadkan saja ya. Software-nya seperti ini. Ada punculan nanti. Itu berbayar atau? Gratis Pak. Gratis. Ini ada cara-cara lainnya. Kita buat di jurnal. Bagaimana caranya ini? Ada software-nya. Jadi kita masukkan. Masukkan ininya. Bagaimana caranya menggunakan ini? Ini yang pakai Publish and Veris. Nanti kita dimasukkan. Nanti keluar angkanya seperti ini. Digabung dengan Mendeley. Lalu nanti data mapping-nya diklik. Seperti apa? Selanjutnya hasilnya itu nanti pakai Publish and Veris tadi. Dibuka dan muncul seperti ini. Dan kerjanya. Masukkan ide. Lalu masukkan saja. Setelah itu di-ide ekstrak sendiri oleh si software-nya. Setelah software-nya mengekstrak. Nanti dia akan memunculkan. Nanti bisa di-shape ya hasilnya. RIS. Nanti akan keluar. Hasilnya bagaimana? Citasinya berapa kali? Pertahunannya berapa kali? Penulisnya siapa? Itu keluar di software-nya Pak. Lebih enak. Lalu kita tinggal baca aja. Tinggal baca judul dengan abstract ya. Kira-kira cocok atau tidak gitu ya. Setelah data itu keluar. Ini contohnya datanya ya. Ini Bapak-Ibu nanti bisa download paper ini ya. Misalnya Nandianto. Bibliumetik aja. Ini ada contohnya. Step-by-step-nya. Ada nanti dengan digital learning seperti apa. Nanti keluar seperti ini. Grafiknya keluar sendiri. Kita analisa. Masukkan ke Excel. Angka ini keluar. Sehingga kita bisa mengeluarkan angka ini. Selanjutnya dari sini. Ada lagi step-nya. Ditambahkan pakai namanya VHS viewer. Ditambahkan next. Lalu di-select. Nanti keluar hasil datanya next lagi. Gitu ya. Ini ada cara-caranya. Step-by-step-nya. Nanti kita keluar seperti ini Pak. Nah setelah keluar dari sini. Lalu tinggal di ini kan. Keluarlah. Layout seperti ini. Mapping-nya. Mapping-nya ini kita tidak bekerja. Ini semua software. Keluar hasil mapping. Mapping-nya keluar. Nanti juga kita bisa. Tensitasnya kayak gimana. Komposisinya kayak gimana. Komposisinya kayak gimana. Susunannya. Nyambungnya kemana. Dan setelah nyambungnya kemana. Nanti kita bisa visualisasi seperti ini. 3D. 3D-nya. Nanti bisa dapat angka-angka ini. Kalau dulu. Atau zaman saya pertama. Mata biometri berarti 2016 ya. 2017-2016. Itu kita masih manual. Kalau sekarang udah ada software-nya. Jadi gampang Pak. Ini bisa keluar sendiri data-data ini. Data-data ini. Ini udah cukup untuk menjual. Nanti bisa disimpulkan. Semoga bisa. Ini ya Pak ya. Jadi tidak susah Pak. Pakai software saja. Baik. Kemudian satu lagi Pak. Mohon maaf. Untuk referensi. Atau untuk referensi itu. Alangkah baiknya menggunakan. Kalau katakanlah kita mau nyarinya untuk. Kiskopos atau Kisatu. Itu semuanya dari Kisatu. Atau bebas. Yang temanya sama. Atau lebih baiknya menggunakan yang bagaimana. Apakah dari satu sumber. Atau bagaimana. Bebas Pak. Itu tidak ada aturan. Kalau mau sambil ke Kisatu. Harus artikelnya. Di situasi di Kisatu tidak ada. Jadi semua artikel yang sesuai. Berhubungan dengan jurnal artikel kita. Walaupun paper itu. Tidak terindeks. Atau bagaimana itu. Bisa mengurangi kualitas enggak? Tidak. Tidak mengaruh Pak. Mengaruh kualitas Pak. Bisa langsung. Enggak mengaruh Pak. Yang penting yang jelas itu adalah. Apakah kita mencita itu. Sesuai atau tidak. Masalahnya kan. Kita enggak bisa asal comot citasi ya. Nanti terlihat juga. Ada pembatasan untuk yang open atau harus gimana? Apa yang? Oh tidak. Tidak ada pembatasan Pak. Tidak ada pembatasan. Jadi Bapak bebas ya. Itu Bapak yang menentukan. Isilahnya. Sesuaikan aja dengan artikel yang Bapak tulis. Oh begitu. Iya. Satu lagi Pak Asep ini tadi saya kelupaan. Mohon maaf. Oh silahkan Pak. Untuk mencari gap di bibliometrik itu umumnya bagaimana? Menurut tadi saya menurut penangkapan saya itu kan kita hanya bermain statistik ya. Membandingkan kemudian menganalisa sebuah fenomena jurnal dengan tema yang sama. Sekarang kira-kira yang contoh gap aja lah yang punya Pak Asep itu. Contoh ada satu paper. Ini gapnya apa? Kemudian nanti konklusinya terus bagaimana gitu. Mohon-mohon penjelasannya Pak Asep. Jadi menemukan gap itu sebenarnya kalau karena kita main statistik ya Pak ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu itu harus mencari dulu. Baca paper yang sebanyak-banyak tentang bibliometrik Pak. Kalau itu enggak ada, itu gapnya. Karena semua orang bermain di sini gitu. Semua orang itu lagi trendinya ke arah sini gitu ya. Mungkin kalau dulu masih sedikit ya yang publikasi bibliometrik. Kalau sekarang kayaknya lagi mulai booming. Sehingga ya mau tidak mau harus baca dulu aja Pak. Disilahnya, contohnya sekarang lagi heboh kopi misalnya. Nah, semua jenis kopi udah ada misalnya ya. Nah itu Bapak harus cari tuh apa dulu yang enggak adanya dari jenis kopi itu. Atau kue lah. Kue brownies. Kue brownies kan udah heboh tuh pernah jadi booming. Ada buat kue brownies rasa strawberry, coklat, vanila, segala macam ya. Ada yang ditambahkan, ditaburi dengan kacang, ditaburi dengan mete atau apa. Bapak harus yang berbeda apa? Oh misalnya tidak ada kue brownies rasa cabai gitu. Nah, itu yang baru Bapak produksi rasa cabai. Kayak gitu kalau bibliometrik ya. Jadi Bapak jangan bermain dulu statistik. Kalau statistik sebentar Pak, ini paling setengah hari udah beres Pak datanya keluar semua. Sejam dua jam lah, sejam dua jam keluar semua. Jadi, tapi harus dicari poin apa yang tidak ada sama sekali dulu itu. Itu dulu aja. Jadi, intinya semua paper yang kita download wajib dibaca gitu, Je. Wajib dibaca. Ya, gila saja. Dibaca. Namanya scanning ya. Scanning cepat ya. Kemudian setelah semua dibaca, itu ada hal yang lain yang belum pernah dibahas atau belum hal yang beririsan yang tidak pernah diungkapkan. Kemudian itulah gap gitu, Je. Betul Pak. Ya, kalau bibliometrik seperti itu. Itu cara bermainnya seperti mana, Ma? Pak Aset mau bertanya. Silahkan. Saya ini membaca artikelnya Pak Aset yang Al-Husaini ini ya. Sama Pak Ul-Husaini. Di sini kan ada beberapa gambar tentang post viewer ya. Ya ini ya. Saya barusan mencoba download. Dan yang ingin saya tanyakan Pak, misalnya di sini kan saya lihat lebih ke kata kunci ya. Ya betul, mainan kata kunci betul. Yang saya penasaran di figure 6 ini Bapak bisa menunjukkan total countries participating in research material. Itu agar Bapak bisa memilih negara mana saja. Itu cara menseleksi di dalam post viewer ataupun publish and bearishnya bagaimana ya Pak? Ini Ibu. Ya. Ya Pak. Ini. Figure 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Ibu. Oh negara ini ya Ibu ya? Iya, yang histogram. Oh iya. Memang ini datanya kata kuncinya memang diarahkan ke ini Ibu. Maaf. Aduh. Berarti dia di title ya Pak ya? Iya. Ada kata Indonesia begitu ya? Betul. Oh bukan karena... Ini targetin beberapa juna-juna ini juna-juna yang di Indonesia. Bukan karena biobiometriknya. Dari sana kita telah satu persatu kita baca yang top sightednya mana. Lalu kita tulis gitu. Gitu sih. Oh jadi ini mix antara post viewer dengan yang hasil telah sendiri gitu ya Pak ya? Betul ya. Ini dibaca juga. Jadi ini betul-betul begitu. Tapi saya pernah Pak mendapatkan. Saya lupa sih gak sempat download ya. Ada yang berhasil membuat gambar sehingga dia itu seperti lingkaran. Kemudian ada bolet-bolet apa ini country gitu. Bukan seperti itu. Bukan di Pak Nandianto maksud saya. Dia bibliometrik juga. Mungkin software-nya beda Bu. Langsung ngawin Gih. Gih. Pak Asep izin untuk tanya terkait dengan proses analisis data dari bibliometri maupun literatur review. Khususnya pada konteks pemanfaatan software-nya Pak. Saya beberapa kali sudah coba menggunakan Post Viewer dan RStudio Pak. Cuma ada analisis yang tidak bisa dilakukan oleh software itu karena metadata yang kita gunakan. Nah, kira-kira ada gak Pak template yang sempurna untuk metadata yang diunggah ke software sehingga bisa membaca data secara komprehensif Pak? Atau gaya selingkungnya atau konsep file CSV-nya seperti itu Pak? Oh, gak ada Pak. Karena namanya freeware ya Pak ya. FGOS Freeware kan freeware ya. Gratis. Pasti adalah keterbatasan Pak. Kadang kita harus baca juga Pak sendiri Pak. Jadi artikel-artikel yang deksak dari itu itu harus dibaca juga sendiri gitu. Untuk format artikelnya gak ada Pak ya? Jadi yang seragam yang bisa terbaca semuanya gitu gak Pak ya? Gak ada Pak, pasti ada kelemahannya ya. Kalau ada mau minta Pak sebenarnya.